Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi lintas AINU siang hari ini Bersama saya, Kevin Pakat Inilah lintas AINU siang selengkapnya Lantaran tersinggung seorang ASN nekat menganiaya seorang juru parkir di Makassar, Sulawesi Selatan Pelaku sempat menyamar sebagai petani untuk menghindari kejaran petugas Intro Kamera pengawas merekam saat pelaku SH 39 tahun menganiaya WH seorang juru parkir Di Jalan Pendidikan Kecomatan Rapocini, Kota Makassar Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur Sementara korban yang terluka akibat sabetan senjata tajam di perut langsung dilarikan ke rumah sakit Berbeka rekaman CCTV, tim Jatandras Pores Tabes Makassar Memburu pelaku di persembunyiannya di Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan Pelaku sempat kejar-kejaran hingga berpura-pura sebagai petani untuk menghindari penangkapan petugas Polisi mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban Sementara motif penganian diduga akibat pelaku tersinggung terhadap korban Kini pelaku dijerat dengan pasal tentang penganiaan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, INews, Pelaporkan Pemirsa kaki tangan gembong narkoba, Freddy Pratama, operator wilayah Jakarta, Surabaya dan Bali Ditangkap penyidik di tres narkoba, Polda, Kalimantan Selatan Sementara di Jakarta, seorang wanita parubaya nekat selendupkan dua paket sabu dan pil ekstasi kelapas Polisi menggerbek kaki tangan gembong narkoba jaringan internasional, Freddy Pratama Berinisial MM di Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara Hasil pemeriksaan, MM merupakan operator peredaran narkoba untuk wilayah Jakarta, Surabaya dan Bali Saat polisi menggeledah mobil, ditemukan 500 paket sabu-sabu yang disembunyikan dalam bungkus teh Cina Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang undang-undang narkotika Dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati Dari Jakarta, Helmi Sengbati, INews, melaporkan Petugas memantau kedatangan seorang wanita, EN, 35 tahun Saat berkunjung ke lapas kelas 2 asal lemba Jakarta Pusat Sipir memantaunya lantaran gerakan jalannya sangat mencurigakan Benar saja, setelah melewati pemeriksaan X-ray Petugas segera melakukan penggeledahan menyeluruh Hasilnya didapati dua paket narkoba yang terbungkus rapi Kedua paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi disembunyikan di celana dalam Dari hasil uji laboratorium, sabu yang diselundupkan seberat 4,95 gram Sementara paket pil ekstasi ada 6 butir Rencananya, kedua paket ini akan diberikan pada suaminya FR Yang merupakan seorang narapidana Jadi barang itu dibungkus dengan lakban hitam Kemudian ditempatkan pada area kewanitaannya Ketika dilakukan penggeledahan ada gerakan yang mencurigakan Sehingga petugas mencurigai ada sesuatu yang harus didalami untuk penggeledahan Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diserahkan ke Polsek Cempaka Putih Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan Pemirsa bukannya menepi seorang pengendara motor Tantang polisi Satrazia di Persimpangan Panjermojokerto, Jawa Timur Sementara itu di Purwakarta, seorang pedagang bakso dihukum push up Saat terjaring razia Viral, pengendara sepeda motor menerobos razia polisi Di Persimpangan Panjermojokerto, Jawa Timur Bukannya menepi, pengendara sepeda motor yang berboncengan Tiga dengan anak dan istrinya tersebut justru menantang polisi Video ini terekam warga hingga viral saat diunggah ke media sosial Ada razia begitu, tapi pas dicegat polisinya itu dia ngabur Karena memang gak pakai helm Berapa orang sepeda itu? Ya satu orang yang dicegat itu Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat Seorang pedagang bakso keliling terjaring razia polisi Ia tidak mengenakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan Namun karena alasan kemanusiaan ia tidak ditilang Melainkan dihukum push up Operasi Zebra Lodaya 2024 sudah berlangsung selama 10 hari Dan masih banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas Tim Anyus melaporkan Tepan, sementara temannya berada di dalam boks Aksi nekat dan berbahaya ini dilakukan tepat di depan kantor Pemkot Mojokerto Usai viral saat lantas Polres Mojokerto berhasil mengamankan pelaku MF 18 tahun di rumahnya Nisa Kenanten, Kabupaten Mojokerto Polisi pun menyita kendaraan pelaku Sementara dari hasil pemeriksaan, pelaku beraksi karena iseng demi konten semata Selain bijak di jalan raya, polisi juga menghimbau pengendara untuk melengkapi kendaraan Seperti helm, sim SDNK dan kelengkapan lainnya Dari Mojokerto, Jawa Timur, Selahudin Anyus melaporkan Pemirsa jembatan yang tengah dibangun Pemkot Makassar dengan anggaran 770 juta rupiah Ambruk di jalan Pampang, kota Makassar, Sulawesi Selatan Ambruknya proyek pembangunan jembatan itu pun viral Proyek pembangunan jembatan Pemkot Makassar ini Ambruk saat proses pengecoran di jalan Pampang, kejembatan Panakukang Jembatan yang melintang sepanjang 30 meter, lebar 2 meter Ambruk ke dalam kanal saat cor belum kering Bahkan sebuah mobil truk molen masih berada di pinggir kanal tak jauh dari lokasi Jembatan ini dibuat untuk menggantikan jembatan kayu di sampingnya Di mana kondisinya sudah lapuk Berdasar papan pengumuman proyek Pembangunan jembatan ini memakan anggaran APBD hingga 771 juta rupiah lebih Dengan estimasi pengerjaan selesai pada 14 Juni 2024 lalu Akibat kejadian ini, satu orang pekerja mengalami luka lecet di kaki Sementara sejumlah pekerja lain sudah pergi meninggalkan lokasi Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan Pemirsa Kejaksaan Agung menangkap tiga hakim pengandilan negeri Surabaya dan seorang pengacara Terkait suap dan gratifikasi fonis bebas Gregorius Ronald Tanur Makamah Agung memutuskan fonis bebas Ronald Tanur dibatalkan Tiga hakim pengandilan negeri Surabaya pemberi fonis bebas perkara Ronald Tanur Atas kasus pembunuhan kekasihnya Dinis Sera Terjaring operasi tangkap tangan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Ketiga hakim, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Harihan Indio Diduga kuat menerima suap dari Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur Penyidik pun telah menetapkan ketiga hakim beserta pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka Dan fonis bebas Ronald Tanur resmi dibatalkan oleh Makamah Agung Total Rp20 miliar di Sita Kejagung saat menggeledah rumah Hingga apartemen milik tiga hakim pengandilan Surabaya dan satu pengacara Tak tanggung-tanggung, uang tersebut ditemukan dalam bentuk pecahan lima mata uang Hasil penggeledahan di rumah dan apartemen milik pengacara Lisa Rahmat Ditemukan total Rp18 miliar lebih Yang terdiri dari pecahan uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura Hasil geledah di rumah dan apartemen milik hakim Erin Tuah Damanik Ditemukan total Rp605 juta lebih Dari apartemen hakim Heru Hanindyo Rp256 juta Dan di apartemen milik hakim Mangapul Rp431 juta Sebelumnya Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik memfonis bebas Ronald Tanur Meski ada bukti CCTV dan hasil visum Ia menyatakan dini meninggal bukan karena penganiayaan yang dilakukan Ronald Kasus ini menarik perhatian masyarakat mengingat Ronald Tanur Merupakan anak dari Edward Tanur, mantan anggota DPR RI Tim Liputan AI News melaporkan Gregorius Ronald Tanur Pelah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan sang kekasih Hingga meninggal dunia pada Oktober 2023 Hasil penyelidikan motif pelaku penganiaya korban hingga tewas Karena kesal hingga memicu pertengkaran Meski ada bukti CCTV dan hasil visum Hakim menyatakan dini meninggal bukan karena penganiayaan yang dilakukan Ronald Pada Juli 2024, Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik Kemudian memfonis bebas Ronald Tanur Keluarga pun menuntut keadilan atas putusan bebas Ronald Tanur Dan mendesak komisi yudisial dan seluruh instansi terkait Yang mengawasi kinerja hakim untuk mengusut tuntas kasus yang menewaskan dini Keluarga dini juga menyangkal pertimbangan hakim Yang menyatakan dini meninggal karena minuman beralkohol Kini keluarga almarhumah dini Sarah Prianti di kampung Gunung Guruh, Girang Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Parat Mengaku lega dengan ditangkapnya ketiga hakim PN Surapaya Dan pengacara Ronald Tanur oleh Kejaksaan Agung Meski demikian, mereka tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung Yang menjatuhkan fonis lima tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur Kenapa cuma lima tahun gitu Sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas Kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya Kena suap gitu Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu Enggak, enggak digunakan maksudnya Kenapa harus lima tahun gitu Sedangkan kan disitu tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan Kini keluarga meminta Ronald Tanur Bisa diberi hukuman yang seberat-beratnya Tim Liputan Nanyu sebuah port Pemirsa cacar air biasanya hanya terjadi sekali seumur hidup Dan umumnya muncul setiap usia anak masih kecil Di SMP Negeri 8 tanggram wabah virus cacar air menyerang Hingga sekolah terpaksa ditutup hingga akhir Oktober SMP Negeri 8 tanggerang selatan Banten Menghentikan seluruh aktivitas di sekolah Dan melakukan pembelajaran jarak jauh Usai puluhan siswa terjangkit cacar air dan gondongan Tercatat 23 siswa terkena cacar air Dan 8 siswa terkena gondongan Dari penelusuran pihak sekolah Wabah cacar air berasal dari seorang siswa Yang masuk sekolah saat terinfeksi cacar Karena sedang ujian tengah semester Hingga akhirnya menyebar ke siswa lain Cacar air merupakan infeksi virus yang dapat menular Lewat droplet, mulut, penderita saat batuk atau bersin Serta kontak langsung dengan cairan yang ada di lenting cacar Kejala cacar air yaitu kulit melepuh atau bintik merah Demam, tidak nafsu makan, kelelahan, kulit gatal Membekakan gelenjar geta bening, sakit kepala dan sakit tenggorokan Upaya pencagahan bisa dilakukan sebagai berikut Hindari kontak dengan penderita cacar air selama lebih dari 2 minggu Vaksinasi cacar air Menjaga kebersihan diri dan lingkungan Makan-makanan bergisi dan mengkonsumsi vitamin Serta hindari keramaian saat wabah Anak-anak di Himbo tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah Pada masa inkubasi demi mencegah penularan Tim Liputan melaporkan Ketika informasi lainnya pemirsa Uji coba makan bergisi gratis kembali dilakukan Di SDIT Al-Ihsan, Kebagusan, Jakarta Selatan Ada 700 paket makanan bergisi gratis dibagikan kepada siswa Uji coba makan bergisi gratis kembali dilakukan di SDIT Al-Ihsan, Kebagusan, Jakarta Selatan Menu makanan bergisi gratis yang dibagikan terdiri dari Nasi goreng, sayur, ayam goreng, telur dadar, ketimun, dan buah jeruk Dengan total kalori mencapai 411 kalori Ada 700 paket makanan bergisi gratis yang dibagikan kepada siswa Dari CSR Badan Usaha Milik Daerah BUMD Pebagian makanan bergisi gratis SDIT Al-Ihsan Merupakan kegiatan ke-12 yang dilakukan Pemprov Jakarta Ke sekolah-sekolah baik negeri dan swasta Ayam, telur, sayuran, jeruk, dan nasi goreng Suka enggak? Enggak Enak? Sementara uji coba makan bergisi gratis juga dilakukan di SDN Wonarjo 5, Surabaya, Jawa Timur Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan PJS Wali Kota Surabaya Meninjau langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan Menu makanan yang diberikan memenuhi gisi seimbang Serta dikemas menarik sehingga menarik minat anak-anak Uji coba makan bergisi gratis akan diberikan hingga November mendatang Dengan jumlah seribu siswa setiap harinya Tim Liputan AINews melaporkan Sementara itu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga meninjau langsung Program Makan Bergisi Gratis yang berlangsung di SMPN 270 Jakarta Utara Uji coba makan bergisi gratis terus dilakukan di sejumlah sekolah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memantau pelaksanaan program Makan Bergisi Gratis di SMPN 270 Jakarta Utara Gibran memastikan peserta didik mendapatkan makanan bergisi dengan kalori yang dibutuhkan Para siswa pun antusias dengan uji coba program Makan Bergisi Gratis karena tak hanya sehat, menunya juga lezat Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Gibran atas hari ini, siang ini Sudah membagi makan gratis ke SMPN 270 Jakarta Untuk makanannya enak Pak Di situ ada ayam, ada sayuran juga, lauk paup dan nasi Saya suka makanannya enak, ayamnya enak, sayurnya enak, taunya juga enak Pak Melalui program CSR Perumda Pamjaya, 700 Makan Bergisi Gratis diberikan kepada siswa Kita lihat tadi di beberapa kelas, antusiasme para siswa, siswi, luar biasa sekali Dan ini perlu kita tanya langsung ke penerima manfaatnya Suka enggak tadi sama menunya? Suka Uji coba makan bergisi gratis ini merupakan upaya pemerintah Untuk meningkatkan kualitas pendidikan menuju generasi mas 2045 Dari Jakarta, Hendry Aprila Okimahendra, INews Puporkan Pemirsa ribuan pencari kerja menyerbu bursa lawangan pekerjaan Di pusat perbelanjaan kawasan Capakaputi Jakarta Pusat Para pencari kerja pun harus rela antre, berjam-jam Antrean pencari kerja mengular untuk masuk menuju stand bursa lawangan kerja Di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Cempakaputi Jakarta Pusat Meski harus antre berjam-jam, namun hal ini tidak membuat para pencari kerja menyerah Untuk dapat melamar pekerjaan Total ada 40 perusahaan yang ikut melakukan perekrutan dengan jumlah lawangan Sebanyak 1.982 orang saja Sementara peserta yang hadir dalam bursa tenaga kerja ini mencapai 3.000 orang Antre di sini ya? Ya di sini ya Sekitar sejaman dah kayaknya Satu jam ya? Ya Itu paling panjang masuk Ya panjang Nah hari ini kita buka ya untuk sampai 3 hari ke depan dalam proses ini Untuk para pencari kerja dari seluruh yang berada di BKI Jakarta khususnya di kota administrasi Jakarta Pusat Kegiatan bursa kerja ini digelar guna menekan angka pengangguran di Jakarta yang berdasar data statistik mencapai 6 hingga 7 persen Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan Anda masih di lintas INews siang Pemirsa protes kuota BBM jenis solar dikurangi Ratusan nelayan menunjuk rasa di halaman stasiun pengisian ban bakar di Subang, Jawa Barat Dalam aksinya mereka membakar ban dan membanting drum solar kosong Ratusan nelayan Pantura, Belanakan, Subang berunjuk rasa di halaman stasiun pengisian bahan bakar nelayan Dalam aksinya para nelayan mengamuk dengan membanting drum solar kosong dan membakar ban Aksi nelayan ini dipicu, sulitnya mendapatkan bahan bakar jenis solar yang mengakibatkan nelayan tidak bisa melaut Sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saat ini pasokan BBM jenis solar sudah dikurangi hanya 174 kiloliter per bulannya Sebelumnya kuota untuk kebutuhan nelayan ini sebanyak 360 kiloliter per bulan Para nelayan pun berharap kuota BBM dikembalikan seperti semula Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, INews Mobile Pemirsa aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam di salah satu rumah makan di Kota Makassar viral di media sosial Setelah diselidiki polisi, pelaku akhirnya menyerahkan diri CCTV merekam keributan yang berujung penganiayaan di salah satu rumah makan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sejumlah pengunjung histeri saat melihat pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menganiaya korban Pasca kejadian, aparat kepolisian dari Resma Polsek Panakukang langsung mengejar pelaku Setelah pendekatan ke pihak keluarga, pelaku akhirnya menyerahkan diri Kepada polisi, pelaku mengaku menusuk korban karena tak terima ditatap sinis oleh korban Pelaku juga sempat menegur korban karena mengganggu pacarnya Namun dibalas kata-kata kasar dan menantang duel Mengetahui bahwa dirinya dipantau oleh anggota Sehingga dengan kesadaran dan diimbing oleh keluarga yang bersangkutan Menyerahkan diri ke poskoresmok Polsek Panakukang Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan pada saat itu Pelaku dan barang bukti telah diamankan polisi dan terancam hukuman kurungan penjara selama 5 tahun Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AINews, Pelaporkan Pemirsa sopir minibus tewas usai mobil yang dikendarainya Tabrak truk molen di Jember, Jawa Timur Kecelakaan diduga akibat sopir minibus mengantuk Kecelakaan minibus tabrak truk molen Degarkan warga di Jalan Raya Pecoro, Ram di Puji, Jember, Jawa Timur Akibat kecelakaan, pengemudi minibus tewas di lokasi Sementara kondisi mobil ringsek di bagian depan Hasil olah TKP Sementara, identitas korban diketahui Lukman Haiti, 70 tahun Yakni kakak kandung mantan Kapolri Badruddin Haiti Menurut warga, kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Jember menuju Surabaya Sopir minibus diduga mengantuk dan oleng ke kanan Hingga bertabrakan dengan truk yang melaju dari arah berlawanan Sampai yang dilokasi besar kemungkinan diduga karena driver mengantuk Sehingga langsung masuk ke jalur truk trontor Sehingga terjadilah kecelakaan Korban tewas langsung dibawa ke kamar jenasa RSD Suban di Jember Sementara kasus kecelakaan ditangani jajaran Satlantas Flores Jember Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, INews melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri lintas INews siang hari ini Dan pemirsa berita-berita tadi juga dapat anda baca selengkapnya melalui portal okeso.com Saya Kevin Pakar, pamit undur diri, terima kasih Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih